Ya hari ini tema kita cukup unik Waktunya NJA-nya huruf besar Dengan waktunya NJA-nya huruf kecil Oke sebelum kita membahas dua penulisan yang berbeda ini Kita coba kenali waktu dulu Setiap hari seorang pendengar kata waktu Itu mikir apa? Ayo waktu Jangan bilang TAN ISMANI Awas Ih marahkan duit Kesempatan Saya mau beritikannya saudara Tolong tambah Kalau masih ada orang berkata TAN ISMANI Waktu itu adalah uang salah besar Salahnya dimana? Anak-anak jawab ya Awas, NETAN Wai, Dave, cokelat disini anak-anak Anak-anak kecil disana Tidak menuju jawab Tidak Antara waktu dan uang Mana yang bisa ditabung Mana yang tidak bisa ditabung Yang bisa disimpan Bisa dipakai kapan-kapan Ayo Kalau waktu Kalau waktu Maka itu kalau sampai ada diantara saudara yang pernah ngomong gini Betul, aku setiga hari turun tidur Karena kerjaan Besok Arisa Toko akan bayar hutang tidur sepanjang hari Pernah dengar ada orang mau ngomong begitu Bisa enggak? Nah jawab, bisa enggak? Tiga hari Nggak tidur dari tempat membayar hutang tidur Seperti jawab, Pak Lama Nggak bisa Karena tidur Itu nggak bisa dihutang Nggak bisa disimpan Sebab hari ini Jatah hutang tidur kita Nggak bisa kita pakai Untuk niwujud Betul, Pak Lama Karena Waktu kita istirahat Untuk hari ini Itu jatah Ya Pergantian Sel-sel kubu kita Yang sudah capek Dipakai sepanjang hari Ya Kemarin salah satu anak saya Yang bergerak di bidang kesehatan Itu menemukan sebuah catatan Ternyata Tanpa kita sadari Setiap 35 hari Ini keren Saya baru tahu juga Setiap 35 hari Seluruh kulit Sel-sel kulit di tubuh kita Itu jadi baru Saya sampai Terus saya lihat di badan saya Kok nggak rasa Nah itu bedanya kita dengan Tuhan Tuhan bisa ganti kue Bukan begitu Nah Maka itu Kalau kita istirahat Misalnya Saya berpatokan Yang rata-rata 8 jam sehari Itu ukuran normal Tapi untuk anak-anak Di bawah 5 tahun 8 jam itu nggak cukup Tapi untuk kita Yang sudah akhir Kepala 1 Awal kepala 2 Sampai kepala 5 Kepala 6 Awas tidurnya 20 jam sehari Awas Itu malas Tapi Kalau kita sudah tua Oh terima kasih Tapi nanti Kalau kita sudah umur Kepala 7 Nah Kembali Tidur kita Mereka kurang Oke ya Jadi Ini bedanya Waktu Dengan uang Lagi sekali Mereka bisa ditabung Mereka nggak bisa ditabung Waktu nggak bisa ditabung Uang bisa ditabung Waktu tidak Maka itu Time Is not money Money Is not the time Mereka nggak bisa Digabung Ada banyak lagi Perbedaannya Tapi cukup Ini kita harus Lagi Maka itu Kalau kita mendengar Kata waktu Harus mengajul Kata Kesempatan Nah ini Lebih keren lagi Kalau kita mau belajar Antara waktu Dengan kesempatan Mana yang bisa dipakai Kronologis Cepatannya Waktu dan kesempatan Waktu dan kesempatan Mana yang kronologis Kronologis Kurutan-kurutan Kejadian Misalnya Ini biasanya Polisi-polisi Kriminal Oh jam 1 Lewat 11 menit Dia masih Makan Ternyata Setelah jam 1 Lewat 20 menit Dia duduk Nah jam 1 Lewat 34 menit Dia berhenti Bernafas Nah itu Kronologis Nah sekarang Cepat mikir Antara Waktu Dan kesempatan Mana yang bisa Diterjakan Secara Kronologis Kurutan-kurutan Jangan Ini pintar semua Sekolah Di mana Ini Masuk Lurus gak Lurus Yang Yang Ketelus Itu Manapun Universitas Saya Kesanti Universitas Sekolah Mesti Selamat Betul Yang Kronologis Itu Waktu Kesempatan Itu Gak Kronologis Nah saya Ingin Meyakinkan Setiap Saudara Hal Ini Baik Waktu Dan Kesempatan Itu Bisa Terulang Kembali Tidak Mana pintar Tidak Wari Tantara Waktu Dan Kesempatan Bisa Diulang Bisa Dikulang Waktu Bisa Kesempatan Waktu Gak Bisa 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 Mau kembali Umur 6 Tau Dua-dua Gak Bisa Dikulangi Kembali Tapi Ada Beda Antara Waktu Dengan Kesempatan Waktu Tema Tema Waktunya Guru Besar Dengan Waktunya Guru Kecil Mana Yang Kronos Dalam Bahasa Yunan Dan Mana Yang Kairos Dalam Istilah Tuhan Kesempatan Itu Kairos Nah Coba Jawab Antara Waktunya Guru Besar Dengan Waktunya Guru Kecil Mana Yang Milik Kita Yang Kronos Dan Mana Yang Kairos Supaya Mudah Kita Ayo Yang Kairos Yang Kairos Yang Mua Minyak Guru Kesar Karena Ini Konsep Penting Dalam Hidup Ijinkan Saya Cuma Mau Beri Kesaksian Tuhan Tolong 31 Agustus Saya Landing Di Jakarta Perjalanan Dari Amsterdam Saya Landing 31 Pursus Jam Setengah Sebelas Pagi Sepertinya Saya Pengen Istirahat Tapi Iba-tiba Hari Itu Ada Perjalanan Dari Bandara Naruh Barang Ke rumah Saya Tengah Berapa Orang Kira-kira Jam 10 Malam Saya Baru Bisa Mandi Saya Baru Bisa Relax Sebentar Saya Istirahat Tanggal Satu Wah Ternyata Lebih Padat Lagi Jadwal Saya Saya Sampai Rumah Itu Sudah Hampir Setengah Dua Pagi Padahal Tanggal Dua Pagi Pesawat Saya Ke Bani Wangi Itu Jam 8 30 Maksud Saya Saya Mau Hidur Sebentar Ternyata Ada Lagi Yang Perlu Dikerjakan Sampai Pagi Setengah Nampai Saya Selesai Dan Sama Sekali Saya Tidur Nah Mereka Yang Lihat Saya Pagi Itu Kok Kamu Tidak Kira-kira Tidak Saya Juga Heran Berangkatlah Ke Bani Wangi Sampai Bani Wangi Tanggal Dua Pagi Saya Diajak Makan Dulu Baru Saya Bisa Istirahat Kenapa Disini Resumenya Sini Mau Kesana Sini 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 Di atas Boleh Di atas Boleh Nah Terus Dua September Sore Ada KKF Tanggal Tiga Setiga Kali Pelayanan Tidak Minggu Minggu Ya Tiga Kali Pelayanan Tanggal Empat Saya Ada Tiga Kali Laju Pelayanan Tanggal Lima Dua Sesi Pagi Di Bani Wangi Lalu Siang Selesai Makan Siang Dengan Mobil Kami Ke Bondo Rosok Perjalanan Hampir Empat Jampai Langsung Pak KKF Lagi Jam 6 Sore Sampai Malam Lagi Tanggal Lima Pagi Pagi Kami Mesti Berangkat Ke Bandara Juanda Surabaya Karena Saya Harus Terbang Ke Jakarta Tiba Jakarta Jampai 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 Seminan 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 Sampai Tuhan Ya Pagi Makanya Dua Kali Terus Siang Ke Gondol Rosok Hingga 6 Terbang Ke Jakarta Sampai Pertemuan Pertemuan Dengan Semua Pejabat Dari Esselon 2 Tidak Bagus Kali Siang Istirahat Malam Ada Persekutuan Itu Tanggal 7 8 Pagi Pagi Jam Setingan 6 Saya Ke Bandara Lagi Untuk Terbang Ke Jakarta Jumat Jumat Ya Masih Mikir Jumat Jumat Sabtu Banyak Lagi Yang saya Kerjakan Sabtu Kemarin Pagi Pemberkatan Nikah Jam 11 Lalu Keserpong Kampung Saya Keputamakan Kesitu Ada Acara Besar Tapi Oh Terus Pulang Tadi Pagi Saya Kebaktian Dua Kali Terus Seluruh Seibadah Kedua Langsung Berangkat Ke Bandara Lagi Langsung Ke Makassar Dijemput Di Bandara Semungkin Nanti Langsung Baktisan Nanti Setengah Jam Dua Lewat Subuh Ini Saya Pulang Ke Nabiri Ada Miku Ada Jangan Yuruh Orang Saya Cuma Ceritain Nabiri Sudah siap lagi Iya Besok Nabiri Pagi Jam 11 Paku Timur Jam 9 Kegi Kira-kira selalu mikir apa kalau lihat jadwal saya seperti ini? Kabe Mikir loh ya, untung Kalau lihat saya capai gak? Ya itu rahasianya Ya, diantara semua orang Hanya ada satu orang di Amerika Yang pernah berkata begini tentang apa yang Tuhan percayakan di hidup saya Koden itu timeless Saya sulit menerjemahkan dengan bahasa-biasa timeless Ya, gak punya waktu, bukan ibu kan Maka ya, timeless tau Waktu dia ngomong begitu Saya juga baru mikir betul juga Saya juga gak ngerti Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam metabolisme tubuh saya Saya juga ngerti Dan itu sungguh ajaib perbuatan Tengah 19 menerjemahkan Nabila ke Jakarta Tengah 20 pagi dengan kereta api saya ke Jogja Ada KKN mahasiswa di Ukraine 20 malam saya dengan kereta api ke Surabaya Saya sampai tanggal 21 dari pagi sampai malam ada pelayanan Terus 22 dan lagi 23 saya ke Jakarta lagi pembergatan kita Jasa pembergatan kita saya balik ke Surabaya lagi Langsung saya ke Magetan Magetan 2 hari, Minggu dan 9, 23, 24, 25, sampai tanggal 28 ada di Surabaya 29, 30 saya di Jogja Sampai tanggal 1 Tanggal 2 Oktober Saya balik ke Jakarta Ada yang dikejakan lagi Tanggal 7 Oktober dari Sabtu pagi pembergatan So Ya 7 Oktober ada pembergatan Lalu malamnya berangkat Gila Memang Never Lihat percaya Am covering Ama Supaya honors audio telah punya gambaran Bagaimana saya memperlakukan waktu Dan bagaimana waktu menggunakan saya Jadi tidak paling mati Jadi tema hari ini, waktunya buru besar dan waktunya buru kecil, dua-dua saya pakai. Sesuai dengan keperluan. Ini yang luar biasa. Maka itu percaya akan firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oke? Dari mana kita belajar tentang ini? Kita nanti tolong ya karena waktu, gak mungkin semua akan dibahas. Baca kitab keluaran. Ketika Yahweh Tuhan memanggil Musa naik ke gunung, masih ingat? Ya, naik ke gunung. Di situ Yahweh Tuhan memberikan hukum kepada umat manusia. Masih ingat ya? Sepuluh perintah Tuhan. Ternyata sepuluh perintah tentu kalau dikuraikan, itu relevan sampai hari ini. Up to date tetap bisa berlaku sampai hari ini. Itu dasar-satunya. Dan itu satu-satunya bukti. Tuhan itu bisa nulis. Betul enggak? Karena dia nulis dengan jariah. Di lantengan batu. Berapa hari Musa di sana? Kalau kita penulis? Empat buah hari. Nah, ayo kita belajar. Ternyata empat puluh hari buat Musa itu seperti rasa satu menit. Kenapa? Baca dengan pelitih. Empat puluh hari itu Musa itu timers. sebab dia tidak tidur, tidak minum, tidak makan, tidak kenceng, tidak BAB, tidak ngapa-ngapain. Dia hidup dengan Bapak di surga menggunakan waktunya. Jadi Musa itu enggak rasa kalau itu sempat menguari. Ketika Rauh Kudus mewahyukan tentang pertemuan Musa dengan Yahweh Tuhan. Tiba-tiba itu masuk ke hidup saya. Maka itu. Di antara beberapa orang yang pernah tahu saya berdoa begini. Dan itu doa yang heran. Saya bilang, Bapak. Kalau boleh. Saya itu tidak tidur, tetapi sehat. Saya bilang, kalau boleh. Saya mau. Karena masih banyak orang yang perlu Tuhan. Merti? Karena begini adalah yang saya pikir. Suara percaya enggak? Enggak usah cari bukti. Pokoknya percaya saya. Setan itu, kalau suaranya ketemu, coba tanya petan setan. Kamu tahu enggak? Ngantuk itu apa? Tidur itu apa? Kira-kira setan jawab apa-apa? Jadi, setan itu enggak pernah ngantuk. Apalagi tidur. Maksud saya, ketika kita manusia perlu istirahat. Setan ngapain? Lembur. Betul? merosak banyak hidup. Oh. Apa bahasa makaskannya? Tidur? Tidur. Tidur. Tidur rosak. Tidur rosak. Tidur rosak. Tidur rosak orang makaskan. Tidur. Tidur. Jangan main-main, betul? Jangan hitungan detik ketika kita senang. Mas Indonesia apa? Mas Indonesia apa? Atau sondo? Sondo. 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 Karena ada yang bisa nulis, coba di Zoom, Instagram, Facebook, baca. Dan jadi operator. Waktu kita cuma sering bentar itu cuma detik. Kesirap. 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 Jawa ini. Karena setan bekerja. Apa? Enggak ada. Percaya enggak dalam hitungan detik saya akan bisa bekerja? Ini loh masalahnya. Maka itu kita harus punya hikmat dari Zoom. Nah, kalau saudara mengikuti pelayanan saya di Bondoroso hari Selasa sore. Itu mendadak. Mendadaknya begitu. Saya sudah beli tiket balik ke Jakarta itu tengah 6 pagi dari Banyuwangi. Tiba-tiba Jumat sore. Saya dapat kabar dari Banyuwangi kalau acara sore ke malam itu batang. Nah, panitnya saya bilang, gak apa, mungkin istirahat aja di Banyuwangi. Nah, saya tiba-tiba dengar kata istirahat itu kok gak enak gitu. Saya tanya, Papa, saya harus ngapain sore ini lah. Tiba-tiba dibakai. Kenapa kamu gak coba pangkat Bondoroso? Kan sejarah. Terus saya diskusi, tapi tiketnya bagaimana? Sudah beli kok. Prokurus jawabnya. Sambut sekali. Takut rugi ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Saya langsung tahu maksud Papa. Kan sejarah tiket itu. Menadak. Saya kontak. Situ Bondor. Karena mereka sudah kenal saya. Oh, gini. Dari dulu kok gak berubah. Kalau buat pacaran dadak-dadak begini. Usah itu menjawab gini. Udahlah. Mau atau enggak. Kalau enggak saya dari kota Laika. Tidak cepat jawab. Saya bilang begitu. Saya bilang saya bisa milih Jember. Saya bilang bisa milih Situ Bondor. Atau Papa Pro Bolinggo. Saya punya banyak teman. Tapi rogurus dia belum urus. Karena yaudah. Karena target. Sabtu pagi. Mereka baru buat keputusan. Untuk menerima pelayanan saya selasa sore. Paget kami semua. Waktu kami rombongan Banyuwangi tiba. Wih. Acaranya meriah sekali. Yang hadir kira-kira 200 orang. Dan makanannya wih banyak sekali. Disitu saya tanya. Ini gak pakai panikial. Terus pendidiknya jawab. Ini panikial rapat aja tidak. Cuma pakai WA. Kami bisa semeria pintu. Mereka pasti akan benci rapat-rapat. Gua yang bentuk. Wih. Tentu aja. Gak usah pakai rapat. Tentu aja. Terus milih ke panitia. Milih panitia aja. Ada makan aja. Jadi mereka siapa begitu. Betul juga ya. Ini gak pakai rapat gak pakai bentuk panitia. Cuma pakai WA. AKMnya luar belas. Nah jadi prinsip saya sih itu gak menganggung. Paket saya Tuhan semuanya. Saya tidak tahu seorang mikir apa. Waktu kebenaran itu. Saya sampaikan kepada setiap itu. Jadi Musa. Antara Musa dengan Yahweh Tuhan. Ya istilah saya. Itu saling menyedot hidupnya. Yahweh Tuhan menyedot hidup kemanusiaan Musa. Dan Bapak di surga mengizinkan Musa menyedot hidupnya Tuhan. Dari mana saya bisa belajar kata ini. Ternyata dari nama. Salah satu. Nama Bapak kita. Adalah El Shadar. Ya. El Shadar. Ternyata arti nama itu. Kalau di Indonesia kan. Jelek tarimatnya. Ya. Kalau bahasa Indonesia. El Shadar. El. Loin. Yang berpetet banyak. Itu arti El Shadar kan gak enak. Tapi di terjemahkan. El. Yang menyusup. The nourishing God. Saya tahu ibu yang menyusup. Maka itu berapa minggu yang lalu. Ketika saya dapat dari Instagram. Digambarkan bagaimana. Sebenarnya. Kalau anak itu sedang saking. Punya. Duh. Air susu ibu. Itu ternyata. Dari komponen. Syarat-syarat otaknya mama. Sampai seluruh yang terbaik. Dari badannya mama. Itu diseluruhkan. Ke badannya mama. Ketika saya lihat gambar itu. Film itu. Saya melihat. Saya belum pernah menemukan. Sebuah konsep menyusui. Dari negara-negara mana. Selain dari Tiongkok. Orang-orang tua. Tiongkok. Sudah berapa ribu tahun yang lalu. Mereka itu menuliskan. Mengapa. Kalau ada mama menyusui. Pasti enggak bisa mesh. Enggak bisa hai. Ternyata. Manusia pertama. Menemukan konsep ini adalah orang Tiongkok. Kenapa? Digambarkan. Batasnya. Di diafragma. Atau diafragma ya. Di sini. Nah ketika mama menyusui. Darahnya. Itu enggak bisa turun. Tapi mumpul. Dibuat datang. Maka itu. Orang-orang tua percaya. Mama yang menyusui. Walaupun aranya putih. Tapi itu darahnya mama. Maka itu. Kenapa orang-orang tua berkata. Kalau kamu boleh ngajar pada mamamu terkutuk. Karena kamu nisap darahnya mamamu. Jadi selama ibu itu menyusui. Enggak bisa mensuasi. Karena darahnya di stop. Untuk bayi itu. Menghisap atau sak. Bahasa Inggris. Wih waktu berkutus menguraikan itu. Maka itu saudara. Kata doa. Yang dalam bahasa Ibrani itu proskoni. Yang kalau di Indonesia akan keren. Mengusap wajah tua. Nah yang punya anak pasti. Tidak ada bayi. Mau bayinya orang Makassar. Orang Jawa. Orang Tiongkok. Orang Itali. Orang Amerika. Pokoknya semua bayi. Kalau mau tidur. Pasti cari pipinya mama. Pipi. Betul enggak. Tupi. Atau mulut. Betul. Ya. Kauan. Steven. Steven. Nathan. Dek. Ya. Semuanya. Saya kecil-kecil. Tiga. Dulu semua kita begitu. Cumaan lupa. Betul enggak. Nah. Jadi doa. Itu seperti anak-anak. Bisa mengusap wajah mama. Nah. Saya tanya. Sedekat-dekatnya saudara. Orang Makassar. Dengan Kudunur. Sulawesi. Selatan. Berani mengusap pipinya. Tapi. Manusia. Seperti kita. Dikijinkan Tuhan. Untuk mengusap wajahnya. Dikijinkan Tuhan. Dikijinkan Tuhan. Dikijinkan Tuhan. Sudara ini konsep penting dalam hidupku. Sekarang saya tahu ya. Kira-kira kalau kita. Bisa menyedot habis hidupnya Bapak di surga. Erot siadari. Coba temukan kalimat menurut roh hati saudara. Kira-kira kita ini akan bagaimana? Maka itu cara saya paling cerawet. Kalau ada ibu hamil jaganya. Supaya asinya banyak. Kalau sampai hari ini. Tidak ada pabrik formasi seber apa. Yang bisa membuat artifisialnya asih. Tidak ada. Asih itu luar biasa. Maka itu. Tuhan berani menyebut dirinya. Aku menyusun kamu. El Shaddai. El Shaddai. Luar biasa. Luar biasa. Hebat ya? Jadi kita bisa hidup dengan dua waktu yang berbeda. Gambaran yang paling jelas. Coba kita baca dulu kolosetiga. Satu sampai tiga. Satu sampai tiga. Kolosetiga. Satu sampai tiga. Kolosetiga. Kita lihat. 思kской. Biasa. Ran premise. Kalau ketika. Satu sampai tiga. Satu. Dua. Tiga. Tidak. Kolosetiga. Satu sampai tiga. Satu. Kan? Terus. Sedara bertahun-tahun saya coba mengerti tiga ayat ini Saya dengar teman-teman saya pendeta tentang pulau setiga ini Maaf ya, kok enggak ada yang begitu lho, kenal Sampai satu hari saya mengikuti peristiwa Masih ingat tahun berapa itu ada satu-satunya calon astronot Indonesia Perempuan, Pratimi Masih ingat ya, tiba-tiba ayat ini yang muncul, kan aneh Bagi turung kudus itu luar biasa Walaupun Pratimi gagah jadi astronot, tapi kita sebagai bangsa Indonesia cukup bangga Ternyata pernah ada salah seorang Indonesia yang pernah ditunjuk, dipilih untuk jadi astronot Tahu astronot, masih orang sama kayak kita enggak? Cepetan jawab, masih sama enggak? Tapi cara hidupnya beda atau enggak? Mereka sudah di ruang angkasa, apa saja yang beda? Semua Mereka jadi astronot, enggak akan makan kayak kita sehari tiga pilih Minuman mereka juga, enggak blok-blok-blok gitu enggak Semuanya berbentuk tablet kecil-kecil Bikin itu pula jam tidur mereka, sudah enggak kayak gitu Satu saja penyebabnya, mengapa hidup mereka sudah beda dengan kita yang masih sama-sama manusia? Ini rasanya, mereka tidak kena gaya gravitasi Ternyata gaya tarik bumi, kan di pusat bumi itu ada apa itu? Magnit, yang gede sekali Enggak ada manusia bisa buat Kalau yang kau berhasil buat bulan, eh, matahari buatan Pertama kali mereka seluruh itu, saya bilang, ngantuk Sudah ada matahari mau buat buatannya Itu merasa loh mereka Saya enggak tahu dibatuh untuk apa Nah, tapi enggak mungkin ada negara sahabat-sahabat bisa membuat kekuatan magnet bumi Bayangkan, bumi berputar enggak? Saya lupa loh, satu jam itu berapa kecepatannya sekian ratus kilometer Tapi enggak rasa loh kita Nah, gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi ini Yang mempengaruhi perjalanan darah kita Mempengaruhi metabolisme tubuh kita Mereka kita perlu makan sekian, tidurnya sekian, dan semuanya Tapi ketika manusia yang sama seperti kita jadi astronot Masih sama seperti kita Tapi pola hidupnya Misalnya ada astronot isang Kesana bawa duit Misalnya Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kira-kira Orang yang ngomong apa? Beli cepat enggak kalau astronot bawa duit cepat enggak ngomong? Kurang kerjaan Kurang kerjaan Apa lagi? Nah, yuk Mau belajar? Dimana? Oke, ngerti maksudnya? Nah, jadi astronot yang masih sama seperti kita Cara berpikir beda enggak? Kalau misalnya beda enggak? Nah, itu kolos setiga Jadi, walaupun Soekanan dan saya masih hidup di bumi Dan kita masih terpengaruh dengan gaya tarik bumi atau gravitasi bumi ini Jadi, kita pun sedang hidup dari tangga putih di ruang angkasa bersama roh kudus Berarti pola pikir kita harus beda Kalau suatu hari ada orang angkasa terpilih jejak strong Setelah sekian minggu di sana Biar tangan sok-sodari Berarti maksudnya Berarti pikirannya Pikirannya masih Bumi Cuma kau sehat Enggak bisa Kalau dia sudah di sana, ya sudah Oleh jubi itu beda Nah, jadi kalau saya pakai istilah emak kita Astronok pakai waktunya Berusaha Tapi kita yang di bumi pakai Waktunya yang Kecik Nikmati Jangan marah-marah Kenapa nggak bisa tidur? Kenapa merah ya? Ada yang ketah Tidak Kalau saya tidur kok marah-marah Siapa yang saya mau marah ini? Jadi saya mau cerita Sini sering nggak tidur Kalau cuma nggak bisa tidur Ya malah tiba-tiba Tiba-tiba nggak ngantuk Saya nikmati Di tengah kesunyian malam itu Pikwiti sebagai Di tengah kesunyian malam itu Itu kesempatan saya nikmatinya Jadi astrolog sementara Maksudnya 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 Saya Atur Pola pikir saya Mindset saya Kalau saya pakai istilah Bahasa Inggris ini Kalau setiga tadi Mindset kita harus kita taruh di mana? Di atas Di atas Tidak Kalau saudara nggak bisa tidur Stres Marah-marah Di segamun pasti Tambah marah gitu loh Kalau sesuatu menurut Maksudnya Tambah marah Kalau saya stres Kalau saya nggak Jadi contoh Saya nggak bisa tidur Yang terakhir Tanggal 1 September Ketanggal 2 September Dan betul-betul Jadi saya betul-betul 10 menit saya nggak tidur Saya tak jagat itu Tapi saya nikmati Bapak hadir lu Luar biasa Juga itu Menjelang pagi Dan saya Cuma berangkat Saya seger Saya suka enak Itu Nikmat hidup seperti itu Kalau setiga tadi yang kita baca Ada tiga kata kunci Saya mulai dengan ayat tiga Kalimat pertama apa ayat tiga Semua Nah coba kata kamu ganti nama kita masing-masing Semuanya Ayat tiga Semuanya Awal baca juga Ayo semua Cari ATP nya sekarang Kata kamu ganti nama kita ya Satu, dua, tiga Sebab namun telah mati Setahu dulu Akar kunci telah mati Tidak ada lagi Bukan tidak ada lagi Kita masih adap Apa arti kata pelamat Sudah tidak terpengaruh aku Makasih Allah Jawaban yang paling betul Tidak butuh duit Tidak benar Serius loh Bilih atau tidak Pulang Apa artinya telah mati Tidak butuh duit Belajar apa pelang Yang lain gimana Pulang Apa artinya telah mati Tidak butuh duit Kenapa saya Memukan kamu Bukankah semua sumber Masalah Tidak ada Orang Tidak bisa tidur Itu pikirannya Tidak bisa bekerja Mana ini Aku mau ketemu Kain Aku ngantuk Tidak bisa tidur Kenapa kamu Kenapa kamu Tidak Betul enggak Sudah Itu semua karena Allah Takut Masa Jepang Karena Makanya Di menegaskan Orang yang sudah mati Ada rasa khawatir enggak Kalau Orang sudah mati Khawatir memang Yang sudah mati Serius loh saudara Kalau iblis ganggu Saudara Maaf Tuhan tolong Supaya semua orang percaya Terima kasih Bapak membuat aku seperti ini Ketika setan tahu Masing-masing saudara Tidak punya rasa khawatir Dan tidak punya rasa takut Sama sekali Tentang apapun juga Percayalah Setan begitu ketemu saudara Pasti gelok Kalau cuma ganggu orang ini Sungguh Dan dia cari orang lain yang bisa diganggu Ngerti? Karena kita sudah mati Saya tanya Orang yang sudah mati Perlu takut mati gak? Enggak lah Ini kota yang penting Orang yang mati Masih takut mati gak? Enggak 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 Belum mati Kalau takut mati Berarti belum mati Gitu Karena itu firman Karena kayu kita hidup Jadi kalau saya perjalanan jauh begitu ya Saya itu makin suka Karena gak dendam di pesawat Walaupun ada berapa pesawat Ada wifi Saya gak mau kaki Seperti dia Betul Nikmati Dengan Tuhan Itu cara kita hidup yang sesungguh Mati itu jujurnya Yang masih bisa khawatir Masih bisa takut Masih bisa tersinggung Dan sejenisnya Itu berarti Saya punya ilustrasi Ternyata neneknya dosa Saya gak tau bahasa Makassar Tau bahasa Jawa Baik dosa Neneknya dosa Bahasa Makassar Bahasa Terajanya apa ya? Solata Ya ngerti ya Ternyata neneknya dosa Namanya Tersinggung Oh iya Karena kalau orang Sudah gak bisa tersinggungi lagi Dia gak bisa berkodosi Contoh kecil Bu ini pengalaman saya Saya kata anak jaman sekarang Di jaman saya masih SMP Masih remaja dulu Kalau ada anak remaja laki Enggak rokok Pasti dikatin Bancilu Bancilu Mereka dengar Di jaman yang anu? Ya enggak? Nah Yang tersinggung Rokok Nah itu dianggung Tersinggung Di pandas-pandas sih Tertep? Nah maka itu saya berkata Ini neneknya dosa Tersinggung Orang yang punya hutang Banyak beli hutang pinjol Sini paling umat Ada orang yang suka Hutang pinjaman online Bertopat Salah satu yang paling jengkel Pinjaman online Ya gak tahu apa Di WA Tersinggung Banyak orang yang kajar Di mana tahu gak? Sudah tahu Yang punya nomor Habis yang banyak sekali Tidak punya orang Nanti masuk Tidak bisa 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 Siapa dia namanya lebih baik kamu kelaparan dan miskin daripada kamu diteror pinjaman orang lain setuju? saya, menteri, maka tembel itu menteri apa? menteri orang lain itu memberitahu jangan pernah bayar pinjaman online tidak ada hukum betul tidak usah dibayar untuk bajingan-bajingan yang memakai saja kamu yang punya pinjaman online yang tidak punya perusahaan 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 nah jadi lebih berserah miskin gak makan untuk terus utah nah itu kan salah gengsi betul enggak? nah bentuk tersinggung kalau bahasa kerennya bilang orang ngomong apa? betul enggak? tau kalimat itu orang ngomong apa? kamu tuh pengusaha pas 6 tahun mobilmu gak ganti kalau ada orang memang gitu gantar yaudah kamu yang beliak dan takit betul enggak? sama banyak orang kok menikah maunya senang-senang selesai menikah utangnya banyak ada enggak? ada enggak sekian? itu goblok maaf saya paling enggak suka kalau kamu memang enggak punya duit yaudah ya tapi orang ngomong apa? nah saya punya beri prosennya kalau orang ngomong begitu gini oh yang ingin pesah kan kamu yaudah kamu yang pesah kan yaudah kamu yang pesah kan mau enggak mereka yuk coba mau enggak? saya tanya mau enggak mereka yang suruh yaudah kamu maka itu saya punya kalimat jahat gini untuk apa secara demisi hutang banyak hanya ngurusin orang yang selalu minta makan gratis kalau orang menikah setuju kalimat ini? setuju? saya tanya setuju enggak? setuju nah saya punya alustrasi saya enggak tahu ya enggak usah tunggu orang menikah orang sunatan orang yang lain maaf tapi jangan hidup karena kata orang kami itu merusak sekali nah jadi orang yang sudah mati enggak ada semakin setuju? nah saya punya ilustrasi kemudian saya enggak tahu kenapa? kalau kamu bisa berikan ilustrasi satu hari saudara jalan dengan teman saudara tiba-tiba seorang ingat aduh ada orang tuanya temanku yang meninggal aku mau ngelayak nah kebetulan pergi jenazah belum ditutup nah teman saudara pergi bersama saudari dia kenal dia meninggal itu siapa tapi karena bareng lalu saudara bilang boleh enggak aku mau pergi sebentar ngelayak ya karena temannya ngikut ya bersorakan bagilah mereka sampai ke rumah bukan wajar bukan biasa ya mendekati peti jenazah betul enggak kebetulan kita meninggal ini wajarnya jelek nah teman saudara enggak tahu begitu sampai di pinggir tepi tiba-tiba tiba-tiba seotan teman saudara iya 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 tiba-tiba dibelok dari dalam tepi jenazah teman saudara perlu dikubur enggak? jawab jawab perlu dikubur enggak? jawab enggak kenapa enggak perlu dikubur? belum mati tersinggung 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 ngerti ilustrasinya gini? enggak maka tuh kalau ada di hati-hati enggak mau di situ-satasi artinya belum mati pada sudah nanti ini hidup yang marah biasa maaf ya suami istri yang rajin bertangkap ada enggak? ada enggak? di sini enggak ada di situ enggak ada di situ enggak ada oke ya suami istri tolong kalau masing-masing kita sudah mati bisa libut enggak? bisa menunggu enggak? enggak bisa ayo kita belajar ini apalagi kalau ada suami istri hidupnya hari-hari kayak Tom enjeli apa itu? apa itu? apa itu? kayak Tom enjeli sepertinya kerja-kerja terus tiap hari sini anak-anak pusing di rumah berkata pokoknya kalau kita sudah mati pola pikir kita diperbarui aman hidup hidup itu hidup itu sejahtera itu tenang jadi kalau suatu saat karena keadaan yang kita enggak pernah bisa prediksi enggak pernah kita bisa atasi tiba-tiba waktu kita istilah deadline enggak terkejar atau masalah marah paketlah waktu bukan ini hebatnya siapa pernah ketinggalan kesalahan? mau nyalakan siapa? nyalakan siapa? nyalakan siapa? pilot lu mana aja bilang kesalahan? ayo kalau nyalakan kesalahan lu nyalakan siapa? macet enak macet dimarahin? mau marah apa kepada macet? ya sudah jangan usah marah nggak usah panik pakai waktu belinya ya sudah mau kalah lagi kecuali karena kesalahan kita terlalu lama menggambar alis sama kita ada tuh kejadian seperti itu terlalu lama menggambar alis sampai 2 jam nah karena kesalahan kita ya kita seperti obat kita kenapa rumah rumah itu rumah itu ya ketika waktu nyah manusia habis nggak ada waktunya pasti ada apa ya hal yang luar biasa yang Tuhan persiapkan kita nggak pernah tahu makin gue indah sekali tema yang Tuhan berikan dalam keluarga Gafet ini untuk kita menang atas segala sistem rumah istri coba jujur apa sih yang mau jadi masalah besar di hidup itu kita kenal saya mau berikan 2 contoh ini kasus nyata ya karena seperti suara tahu kami sering minap di rumah saudara di rumah mantap kemana saja nah satu kali di satu keluarga istrinya ini betul-betul perfeksyonis pertama kali saya ingat di rumah mereka saya itu pake itu laci tempat sendok piring garku simetris semuanya terus itu mau ngambil saya lihat dulu bahkan sekali saya pernah saya foto dulu supaya letaknya kalau saya balik tidak tidak kebetulan suaminya ampun tidak minta nah suatu kali kami munut lagi di rumah mereka untuk kesejahtan memang saya sering dengar mereka punya masalah istrinya marah-marah terus pada suaminya oh kamu ini kenapa saya ini mau bekerja rapi kenapa nah memang istrinya ini saya itu baru ketemu ada orang belum bisa lihat garis itu mirip kenapa kita mau nanti aku begitu sepertinya sadis yang hidup dengan dia kasihan dia meletakkan meja mirip itu gak bisa dia meletakkan saya coba coba ke situ minta maju apa sih merasa di hatimu mirip galis gak tau sih gak pernah terus saya suka berdiri terus ikut mirip oke kok juga kiranya gak ada di antara kita nah malam itu itu ya ada perspanduan kayak begini ya di rumah ini sampai malam mereka pada pulang ya istri saya capek dan saya siap senyap makan semuanya itu istri pesan ke suami tapi ini ya aku gak kuat aku figur itu bagus lu saya cuma ribut ini wah ada apa sih pikir itu ya aku bangun coba lihat ini kode kita semenikah dua pusat kenapa kita gak bisa meletakkan ini yang rapi karena saya sudah tau mereka saya gak mau ribut terus saya buka lacinya tempat tiring eh tempat garpu sendok semua itu saya ribut terus saya buat ke tempat sampah malah besok makan pakai panget aman gak tapi setiap kali ribut gara-gara sendok jadi apakah gak korak nanti ilustrasi itu nah ayo rasgara kalau kecil jangan diperbesar jangan pada itu biasakan suami istri selalu diskusi untuk apa saja korang ya suami istri tidak boleh ada kalimat ini pokoknya aku tidak jangan banyak anak tidur biasanya saya ngomong gitu suami atau istri saya menunjukkan ini kan jawab bisa manggalan eh biasanya saya ngomong gitu suami itu istri suami 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 istri yang suka ngomong jangan banyak tanya pokoknya aku tidak mau omak iya iya jujur ya sekarang oke sekarang kamu jawab masing-masing tau oh maaf maaf begitu nantinya ayo kita perubah luar suami istri semua harus ada first tujuan bersama kita buka 1 kurintus 7 ayat 5 jadi ada waktunya buruk besar dan ada waktunya buruk kecil kenapa bu ayo 1 kurintus 7 ayat 5 kita baca sama-sama 1 2 2 3 jaga nah dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu ini masalah seks terus supaya kamu dapat kesempatan aku berdoa sesuatu nah ini masalah seks suami istri boleh ada waktu pause masalah seks tapi harus ada persetujuan bersama dan kalimat kedua penting untuk sementara waktu saudara pertama saya belajar akhir ini saya kaku gini kaku sempat sempat nyatu masalah tempat di diri ayo supaya kamu dapat berdoa terus kalimat berikut ini tidak ayo sesudah itu mendapat kamu kembali hidup bersama-sama supaya ini supaya si kunyuk setan kurang ajarin jangan berdodai kamu sebab kita tidak tahan untuk berkara ini hebat sekali sampai setiap 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 hati suami harus ada persetujuan besar tidak boleh menang selesai selesai ayat 4 ayat 4 coba 1 2 3 istri tidak terpuasa atas tempat 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 tidur suami istri luar biasa suami istri mengapa Tuhan memberikan kita hukum peraturan tentang tempat tidur suami istri lagi sekali karena ada setiap yang suka semua kita yang sudah menikah tubuh suami bukan milik suaminya tapi milik istri coba milik istri begitu pula tubuh istri milik suaminya bukan milik istri oh Tuhan terima kasih memberikan hukum yang luar biasa supaya setan tidak ikut campur di luar bagi tentang masalah yang begitu luar biasa yang boleh beri kepada kita maka dipakai waktunya untuk masalah kita stop dulu tentang hubungan seks tapi kalau itu waktunya waktu manusia kita harus sama-sama saling mengerti hebat sekali kalau mengatur ini nah terakhir sekali kalau pikiran kita yang kedua yang pertama stop kita telah mati yang kedua taruh pikiran kita mindset kita ada di sosok yang ketiga dutan yang di bumi lihat kalau hidup kita seperti ini luar biasa pasti oke sebelum kita tutup ada mau tanya disini kalau yang mau tanya di Zoom Instagram Facebook nanti operatornya akan baca ada yang tanya disini ya terima kasih ini pertanyaan bagus saya pun pernah mikir begitu pertama tapi ada tertulis di Filipi 2 Yesus itu mengosongkan diri supaya hidup Yahweh Tuhan masuk hidup musa hidup musa hidup musa dikosongkan nah itu sumber masalah hidup kita itu hidup ke dagingan betul kalau hidup dagingan tidak disedot habis keluar ini paling sepenuhnya perkata anggur baru jangan disimpan di kantong kulit itu mana tol tol terbuang sia-sia terima kasih terima kasih yang pertanyaannya akan menolong kita semua mati itu sebelum kita kosong setan masih bisa campurin hidupnya coba diri kosongan izinkan dia ambil semua hidup ini jiwa kita tidak punya makasih ini pertanyaan penting buat kita semua yang lain ini coba ada ada selalu bisa keren Facebook ayo anak-anak disitu bertijak anak-anak yukannya ada semuanya disini oke sebetulnya bisa beri kesempatan siap hidup kita dimosongkan sehingga Tuhan noskan hidupnya ke dalam hidup kita iya selesai silahkan jadi satu politik tujuh iya apakah paus dan hubungan suami istri utama menjadi sesuatu yang sebaiknya harus dilakukan atau iya pertanyaan penting apakah seharusnya suami istri ada waktu pause tentang tugasnya masing-masing ada ketika tubuh manusia ini kelelahan maaf ya itu bisa jadi masalah maaf jaga supaya itu gak terjadi kontrol kasih maaf ya siapa pernah mendengar ada masalah suami istri karena suami kena diabetes ternyata bahaya suami yang kena sakit gula diabetes itu sangat mempengaruhi bisa pakai istilah lebih harus nalun seks nah kalau dalam malam ini tidak ada persetujuan bersama maaf istri baru melahirkan suami abu belum pulih rahim itu dan banyak lagi penyebab-penyebab yang lain sehingga ada waktunya pause nah disini setan sering muncul ketika yang pause tidak bisa menimbangi yang tidak pause setan cari lagi yang lain aja dia gak mau hal sederhana bisa terjadi gak itu hiduri sekali maka itu saudara Alkitab ini hebat bersyukur kita punya apa yang sejujur ini semua masalah tempat tidur dia urus seperti ini yaudah karena tanya lanjut ayat 3 1 versi 7 hebat 3 ayat ini hebat ayat 3 bacakan ini berkata suami meredui kewajibannya terhadap istrinya beruntian pula istri terhadap suaminya woi kalau kita belajar lagi dari ayat 3 ke ayat 5 woi hasilnya luar jadi kewajiban suami jadi kewajiban suami dan kewajiban istri itu gak cuma masalah kuat tadi malam saya konseling pernikahan ya pengantin laki itu anak saya calonnya itu dari gereja lain saya kaget juga wih saya belum pernah ke gereja seperti itu sampai pada satu titik gembala calon pengantin perempuan tanya begini ya sebut A ya jadi kamu sudah dengar calon suamimu punya kata parlani pendeta janir alexander dan kamu akan menggir saya gembalamu papi juga dan tingkatanmu di gereja papi ini kamu itu prajurit saya mikir padahal saya prajurit harusnya gak pernah ketemu pendeta baru kali nah kalau tingkatanmu prajurit berarti kamu beda loh dengan jemaat biasa terus gembalanya ini nanya kepada anak saya jadi dimana nanti kalau sudah menikah karena anak saya ini gereja lain untuk sehingga punya gereja coba saya punya gereja besar ini nah pendeta ini berkata saya tahu sistem gereja mu ternyata gembalanya ini sudah tahu sifat anak saya selama konseling itu sudah wanti-wanti maaf lah aku gak bisa mengikuti gereja mu karena gereja mu itu peraturan namanya saya baru bekerja mu kata prajurit jadi walaupun kamu sudah menikah kamu masih bersatu peraturan prajurit disini lho lho iya stop maaf ya pak lho lho selama dia sudah menjadi istri orang maka dia berhak untuk ngurus keluarganya dong Sampai tiga kali saya yakinkan itu Jadi walaupun Dinyakini prajurit di berija Bapak Tapi karena dia sudah menikah Dan saya tidak berkata dengan anak saya Tidak bisa rumah tangga Tidak diurus Karena prajurit di berija Mereka tidak ada berija seperti ini Saya juga kaget Nah saudara Inilah ayat Suami memenuhi Wajibannya pada istrinya Istrinya tanggung jawabnya kepada suami Dan ini baca lagi Empat lima Bolak-balik itu sama Keras sekali Jelas ya Dan ini sampai kepada banyak keluarga Termasuk keluarga pendeta Karena ada beberapa keluarga pendeta Yang ngerohnya kelepatan Kewasa yang kelamakan Itu merasakan masuk Itu tidak bisa Nah dalam hal ini Ada waktunya Untuk pause Tapi ada waktunya Kita tidak pause lagi Jelas? Ada tanya? Ada Tanya pak Apakah ini hanya berlaku untuk pelayanan saja Atau sekuler juga? Saya heran Bapak sangat sibuk Tapi banyak sekali yang terlalu santai Terima kasih Jawabnya gimana ya? Sama Firman Buhan Tidak hanya untuk yang rohani Tapi untuk yang sekuler juga Betul? Nah Jadi kalau masih ada orang Ditemukan santai Dalam pelayanan Saya jawab Itu pasti full timer gereja Tidak Bapak kamu Ful timer Tidak Betul gak Tidak Jawab Iya Tidak Ini kemarin siang Saya di Serpong Bicara Soalnya Full timer gereja itu Menghabiskan Kuangnya Tuhan Pengangguran Kok digajik Tidak 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 Coba cuma mengukul igram senimu sekali, digaji. Kelasangan sampai Sabtu ngapain? Multimedia digaji, maka digajikan. Jadi yang baru yang santai itu full-timers kerja. Tapi di Alkitab enggak ada kata full-timers. Jadi semuanya dipakai yang sama. Nah kalau pertanyaan saya jawab juga. Saya ternyata bisa hidup di dua kalimat. Dua kata ini. Saya ini nyata sibuk enggak? Tapi sebenarnya lihat saya santai enggak? Yuk, cepat jawab. Aneh ya. Sibuk tapi santai. Santai tapi sibuk. Gimana? Ya ini nyanya tadi, bisa pakai dua-dua. Kalau Tuhan ngurus saya sibuk, saya pakai kata waktunya perlu kesan. Kalau Tuhan izinkan saya sibuk secara manusia dan mengurusin-ngurusin, ya saya pakai waktunya, waktunya. Dan itu bisa ditukar juga, terserah. Sesuatu kebutuhan. Yang mana yang menjadi prioritas? Yang mana prioritas? Kenapa? Yang mana yang menjadi prioritas? Dua-dua. Hidup ini prioritas. Pertanyaan bagus. Jadi mana yang jadi prioritas? Dua-dua. Harus sejajah. Iya. Sesuai kebutuhan. Contoh lagi. Menurut saudara, astronomi itu sibuk atau tidak? Sibuk. Sibuk dengan dunianya. Tapi kalau kita lihat jujur, mereka pasti nganggungnya lah. Melayang masyarakat. Betul enggak? Tapi mereka sibuk enggak? Sibuk dengan manusia. Kita enggak bisa komen, ini kamu kemudian disitu melayang-layang. Ini dikerjakan. Enggak begitu pula kita. Nah, yang celaka itu yang sok sibuk. Ini yang celaka, yang sok sibuk tadi. Ya. 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 Serius. Benar enggak? Wah. Luar biasa hidup dengan papa kita itu. Ada lagi? Oke. Yang tentang asih tadi. Ada yang nulis. Asih itu kalau dicemur, itu akan berubah warna jadi merah seperti darah. Oh iya. Ada apa? Coba lah ya. Oke. Ada lagi? Yang lain? Coba aja. Dicemur tapi. Jelas semuanya. Mau hidup berubah mulai hari ini? Menikmati papa kita. Gunakan dua waktunya yang berbeda. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampaiit. Tuhan memberkati kita semuanya.